Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ia benar sekali ada nama dari Fuji ataupun Fujiyanti Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi tepatnya pada hari Senin Pada tanggal 28 Agustus 2023 Dan menariknya pada hari itu Nama dari Torik meripos kegiatan Torik pada hari sebelumnya Dan banyak sekali orang yang beranggapan Bahwa Torik merupakan ikon anak muda Dan hal itu tidak bisa dipungkiri Karena nama dari Torik sangat sukses di usia yang masih sangat muda Baik dalam bidang finansial Malaupun dalam bidang berbagai macam hal ya teman-teman Tentu saja hal itu mendapatkan berbagai macam respon positif Dari fans tarik halilintar Banyak sekali fans dari Torik Yang tetap mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Torik Ini menjadi suatu hal yang cukup positif ya teman-teman Karena tidak semua fans mempunyai prinsip ini Tetapi berbeda dengan fans dari Torik Fans dari Torik tetap percaya Apapun yang dilakukan oleh Torik adalah hal yang baik Bahkan nama dari Torik juga memastikan Akan ada proyek baru sebentar lagi Bersama Bubba Alfian dan juga sahabat dari Fuji maupun Torik Cuman disini masih belum diketahui proyek apa ya teman-teman Di satu sisi ketika kita mencoba melihat lebih dalam Sebetulnya saya tidak mendukung hubungan dari Torik bersama Fuji Tetapi kalau kita melihat fakta yang ada Beberapa hari yang lalu tempatnya sekitar 1-2 minggu yang lalu Sahabat dari Torik maupun Fuji yang mengungkapkan sendiri ya teman-teman Yaitu seseorang yang mempunyai nama Sarah Yang berada di tengah Yang menggunakan simbol love itu ya teman-teman Dia mendukung penuh hubungan dari Torik bersama Fuji atau Tofu Jadi sebagai seorang sahabat Yang mempunyai hubungan jauh lebih dekat daripada fans Mendukung hubungan dari Torik bersama Fuji Berarti disana ada rasa cinta yang masih belum tertuangkan ya teman-teman Bukan berarti saya menjodoh-jodohkan Torik bersama Fuji Tetapi ketika sahabatnya sendiri yang mengungkapkan kepada publik Maka benih cinta itu sebetulnya masih ada ya teman-teman Tetapi mungkin masih belum dipublish kepada publik Karena mungkin mereka masih malu atau karena berbagai macam hal ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hubungan dari Tofu Tolong dong tulis di kolom komentar Dan salah satu alasan kenapa Fuji masih belum mempunyai pasangan sampai saat ini Sebetulnya itu diungkapkan sendiri oleh Fuji Pada hari itu Fuji memposting sebuah gambar dengan berkata Tahu kesalahanmu apa? Lalu orang itu menjawab Selalu merasa gak pantas buat siapapun pak Kata buat siapapun ini berarti juga mengarah kepada kisah asmara ya teman-teman Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Fuji tidak ingin mempunyai pasangan terlebih dahulu Karena Fuji masih belum merasa pantas ya teman-teman Entah faktor apa yang membuat itu terjadi Tetapi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi Fuji ya teman-teman Karena sepertinya pada saat ini Fuji masih membutuhkan mitami teman-teman Untuk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya terlebih dahulu Mengingat usia dari Fuji itu masih sangat muda teman-teman Dan hal itu merupakan hal yang wajar Jadi apa harapan dari teman-teman untuk Fuji? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton